Jadi tadi tuh dia yang mainnya dipencet, diinjek ya, tapi... Terus? Wuh! Wow! Oke guys, aku akan saling kemungkinan! Apa itu gini? Ayo guys, everything happy! Wuh! Jadi guys, hari ini kita mau... Ini seru banget sih guys. Jadi di tiktok aku tuh lewat diafp tiktok aku tuh banyak banget barang-barang yang aneh. Tapi orang-orang tuh pada beli guys. Kayak ada payung kematian, ada parfum bau tubuh darah, bau anjir. Banyak banget. Pokoknya hari ini kita bakal review satu-satu. Beneran gak sih? Kayak yang ada di video itu. Soalnya aku penasaran juga sih kira-kira gimana dan harganya tuh kebanyakan harganya relatif murah ya guys. Di bawah 500 ribu. Jadi kita bakal langsung aja ke barang unik yang pertama. Kira-kira worth it di beli atau enggak? Let's go! Wow! Ini ada bola. Kita tonton dulu videonya ya. Jadi tuh bolanya diinjek, injek, injek. Terus wow! Dia meletup, peletup, peletup, peletup gitu guys. Wow! Jadi tadi tuh dia cara mainnya dipencet, diinjek ya tapi... Terus... Wuh! Akhir! Wow! Oh jadi cara mainnya diginiin. Terus dia meletup sendiri. Oh terus ada lampunya. Ternyata kayak ada lampunya gitu guys. Oh my god! Aku kira ada pencetannya tombolnya buat tep gitu dia meletup. Ternyata dia langsung soalnya dalamnya tuh ada pernya. Kalian keliatan gak sih? Keliatan gak? Dalamnya tuh ada pernya keliatan. Oh! Dia tuh kayak ini. Tempelan kukas. Jadi kalau ditempel bisa ngeletup lagi. Tuh! Ini ada dua guys. Yang pink sama yang hijau. Kita mau coba pake yang hijau ya. Nah abis kayak gini kita banting. Lah! Kok gini? Nih gini kan. Terus kita lepel! Nah gitu ya. Oke. Mungkin bocil-bocil suka mainnya yang lucu ya. Tuh! Lucu sih boleh. Masih oke. Worth it dibeli atau enggak? Worth it! Masih bisa dibeli. Oke oke. Lanjut guys. Disini ada ada yang jadi. Copper! Jadi awalnya aku kira tuh coppernya kecil guys. Soalnya dia tuh cuma sekitar 170-180 ribuan doang. Pas aku liat videonya. Ini lucu sih videonya. Jadi tuh mereka kayak mainin copper-copper mereka. Terus dibanting. Dibanting bener-bener dibanting. Dikucuk kucuk 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 kucuk. Terus ditiban diinjuk-injuk. Ada yang nginjuk-nginjuk juga tuh. Tapi coppernya nggak pecah sama sekali tangan banting. Pas banget aku mau liburan. Jadi aku mau cobain ini coppernya gimana. Kalau dibanting-banting ya guys ya. Coba ya. Kita coba ya. Oke guys sekarang kita buktiin ya. Tidak prece. Tidak diinjukkan. Tidak diinjukkan. Tak diinjukkan ya. Tidak diinjukkan. Apa mana itu ada penyuk? Tidak diinjukkan ya? Ada penyuk. Ini penyuk. Cuma diinjukkan saja. Wah ini penyuk ya. Terus lightingnya rusak ya. Penyuk. terus agak penyok tuh penyok tapi masih worth it sih buat gitu ya worth it dibeli oke lah guys lumayan bisa buat jalan-jalan ya nah lanjut disini ada videonya dia tuh wow dia tuh masukin apa nih minum-minuman ke lejingnya kayak galon-galon gitu sampe lejingnya melak terus tas dimasukin oh dia nunjukin kalau lejing ini bisa buat size apa aja sekarang kita udah beli lejingnya nah jadi kita review lejingnya dulu ya guys kita lihat apakah benar dia tahan sembelar itu kalau pinggangnya sebenernya lumayan gede ya sekarang udah siapin galon kita bakal masukin galon guys kita tahan nggak ya dia wow gede banget ya ini galon oke guys jadi ini tuh udah sampe ini udah bentuk banget soalnya ah bolong guys ini bolong ininya bolong ya sayang banget mungkin aku tarik ya kayak gini ya rating buat selana ini harganya kan cuma Rp37.000 secara kualitas bahan dan lain-lain tuh bagus cuman kalau misalnya kalian nggak pakai buat masukin galon gitu-gitu sih kayaknya nggak bakal rusak kayak gini ya masih oke kalau misalnya nggak buat aneh-aneh ratingnya masih 9 soalnya bahannya bagus sih guys ini worth it dibeli atau enggak worth it nah guys sekarang kita lanjut disini kita lihat videonya dulu ya guys jadi disini tuh ada kayak mainan anak yang dipasangin gambar terus kita tuh tinggal ngikutin gambar yang ada di proyektor jadi kita bisa bikin gambar persis sama yang ada di proyektornya jadi bisa ngelatih gambar anak lebih cepet gitu itu harganya Rp72.000 kita lihat ya udah dapet apa aja ini utama dapet meja aja kita pasang dulu medanya lucu ya ini ada bukunya dapet buku spidol dan teman-temannya ini kita harus mainnya di tempat gelap kayaknya deh kalau di tempat terang dia nggak kelihatan kita bawa masuk ya guys nah guys jadi ini tuh ada ada kayak gambar-gambarnya nanti tuh tinggal gigi plak doang oh gambar-gambarnya dan disini tinggal kita nyalain tuh tuh no jadi ufo no jadi ini berubah guys tuh ya contoh ya kita contoh ya udah guys ini ini kita tinggal ngikutin aja gambarnya nah guys sekarang gampang deh kita tinggal warnain ngikutin warnanya yang penting tuh polanya dapet guys hey guys udah jadi kita ambil ya tadaaa nah menurut aku ini ratingnya lumayan lucu sih ya buat anak gambar-gambar dan gua Rp72.000 worth it buat dibeli atau nggak worth it ratingnya 8 nah guys pas banget hujan kita pencet dulu ini ya let's go oke guys aku akan saat ini pencetian jadi tadi tuh payungnya tuh kepencet jadi tuh dia tuh kayak gini terus aku lagi gini 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 ini aku pencet jadi dia kayak nyusut gitu tapi dari aku kurang ya soalnya pasti gini gini dia bisa menemak gitu jadi kayak mampok nggak recommended tapi buat kalian yang mau main hujan boleh ratingnya 8 jadi disini itu ada parfum nah parfumnya ini unik banget karena parfumnya ini ini katanya di tikpak coba ya kita tonton dulu video reviewnya bikin parfum wangi horor alias wanginya serem-serem tuh guys parfumnya itu wangi horor dan wanginya tuh serem-serem kata dia jadi 7 parfum yang ada di sini tuh wanginya mistis biasakan orang bikin parfum tuh wanginya enak wangi bunga wanginya manis vanila coklat ini wanginya tuh mistis malah katanya tuh bau anjir bau darah nah sekarang kita cobain ya guys pertama ada sarang gandarua kita coba ya ini katanya yang paling bau anjir bau darah apa baunya tuh bukan ini bukan bau anjir ini bau debu kayak apek gitu kayak bau lemari tapi nggak ada isinya ya terus jadi banyak debu bau apa kayaknya ada udaranya ya jadi kalau kalian suka cium bau gudang yang penuh debu dan lemari lemari lembab bau ini baunya guys menurut aku sih ini ratingnya 7 karena aku nggak suka bau debu ya bener-bener nggak suka tapi ini masih masih versi parfum jadi masih layak cium gitu loh kita lanjut ke parfum kedua ini itu ada periganda majit periganda majit coba ya melati ini wangi melati kuburannya wangi kuburan tapi lebih lebih sedap kayak ada sedap malam melati kuburan nah kalau kalian ke kuburannya biasanya aja sajen-sajen-sajen ini bau sesajennya juga nah kalau Tasya Fakasia dia bilang ini tuh wanginya kayak akad nikah tapi mungkin bisa ya yang banyak bunga-bunga-bunga gitu di akad nikahnya tapi kalau misalnya aku sih ciumnya akan nanggih lagi ke mistis lebih ke kuburan tapi masih enak cuman kalau kelamaan kayak agak ngorok gitu deh kalau bisa lagi sendirian di rumah terus tiba-tiba ada wangi ini lewat kalian bakal kayak berinding gitu karena bingung wangi apa gitu kan oke 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 kita sekarang coba dari belakang ya guys Oh ini tuh tulisannya tulisan aksara ya guys kita cobain yang manusia 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 ya manusia 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 bau apek baunya kayak bau kayu ini mirip banget mirip sama yang pertama tapi yang ini lebih strong gitu mirip bau parfum cowok pantesan aku nggak suka parfum cowok ya wanginya agak-agak debu gitu kayak cium bau debu gitu loh ya kalau kata Tasya dia bilang apa nih yang kayak rumah vintage gitu ini enak banget sumpah ini 9 ini dari gue suka banget gue oh dia suka banget dia bilang ini wanginya kayak wangi rumah vintage kayak rumah vintage gitu emang kayak debu-debu gitu sih rasa wanginya suka banget 9 kalau dari aku ini 7 guys kunian alas puluh kunian alas puluh Wow emangnya apa ya menyan ya ini buku menyan menyan kalau dibakar ya ini wangi menyan dibakar guys bener-bener nyangat banget dan pas pertama cium tuh langsung kesini langsung kesini langsung emang apa ini coba kita dengerin fascia ya oke bau pekerunan dua rumah yang di hutan hutan itu kayak kabut gitu dia bilang ini wanginya kayak kunian rumah hutan tapi ini mungkin aku ciumnya lebih ke kemenyan sih yang dibakar-bakar gitu yang ini sih aku kurang suka ya guys soalnya wanginya kayak menyan-menyan gitu ratingnya enggak suka ini apa tolire gamjaha aku nggak ngerti ya tolire gamjaha itu apa wanginya kayak pas cium ini kalian tuh ngerasa ada di alam kayak wangi pohon alam angin kabut ini baru wangi kabut ini baru kayak wanginya tuh seger kayak kalian ada di alam ada seger wangi angin-angin ini ini kayak wangi liburan gak sih ini wangi liburan nih loria ganas paha kalo banget ini kayaknya cocok jadi puwangi luangan juga ya kayak parfum wangi-wangi gitu terus rimba jagal rimba jagal ini kayaknya agak mistis seram nih hmm buasem wangi betadine ini mau betadine guys iya bau ruang bedah betadine jadi kayak kalo kalian abis berdarah diobatin alkohol betadine ini bau betadine nya coba kita dengar sumpah ini enak banget kayak parfum-parfum Memo Paris gitu yang ini cowok sih lebih ke arah maskulin smokey earthy terus lama-lama kayak ada wangi manisnya juga kalo kata Tasya ini wanginya kayak wangi parfum cowok kayak earthy gitu manly juga ya juga sih kalo abis dengerin dia persepsinya berubah iya sih cuman kalo awal tadi aku rucium ya itu kayak betadine versi betadine terakhir ada sang yang hantu laut wah hantu laut guys pasti wangi lautnya ini kali ya yang bau nyurorokidul ya kayaknya ini ya deh yang bau nyurorokidul hmm baunya kayak asin pas aku rucium asin sampe kayak nyicip tau gak sih sampe kayak hmm gitu dia emak-emak ya maksudnya bau parfum emak-emak lebih cocok ke emak-emak jadi ini tuh kayaknya ada yang baru cocoknya buat cowok dan cocoknya buat cewek ada buat anak kecil sama buat mama-mama ini buat mama-mama karena ini nggak ada manis-manis sama sekali aku kan suka bakunya manis ya ini tuh kurang manis ratingnya dari aku yang ini tuh 8 masih enak nah guys yang ini juga oke jadi menurut aku tadi yang paling gak enak yang mana ya yang ketiga tadi bau apek banget sih bau apek bau menyan kayak gitu banget tapi sejauh ini nggak ada yang bau darah bau anjir tapi paling tadi bau betadine ya nggak ada yang bau darah tapi oke semuanya tuh masih bisa dipakai bukan kayak parfum bau yang bau kentut gitu enggak ya kan ada tuh parfum bau kentut ini enggak sih masih layak dipakai wah tepuk tangan semua parfumnya bener-bener experience-nya dapet buat kita cobain semuanya overall ini aku kasih rating 10 karena seru banget jadi kayak kita pas cium berasa dibawa kesana dibawa kesini dibawa kesini gitu gua suka banget